Tentu saja Satgas Penanganan Profit melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan situasi perawatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet di Kemayoran dan memang jumlah pasien yang kita rawat saat ini juga sangat rendah hingga hari ini hanya 4 orang Mas Bram yang berada di sana 3 di antaranya perempuan dan 1 laki-laki itu kita rawat di Tower 6 Tower 6 ini yang kemudian nanti akan tetap kita siagakan kendati secara teknis operasional pada 31 itu Operasional Wisma Atlet dihentikan jadi disiagakan di situ karena memang fasilitas yang ada juga masih sangat memadai dan ada 1.651 kamar sebenarnya yang tersedia saat ini kami mengoperasikan di 2 Tower ya 5 dan 6 di mana nanti secara perlahan operasionalnya kita kurangi tetapi tentu saja untuk kesiap siagaan di Tower 6 itu masih bisa dipergunakan oke baik berarti pada tanggal 31 Desember nanti ini tidak sepenuhnya untuk berhenti operasi begitu ya Pak Ari karena memang ada 2 Tower yang disiagakan kira-kira andai nantinya melihat begitu karena memang pemerintah membuka ataupun terkait para wisata yang mana hingga akhir tahun nanti dan juga awal tahun ini apabila nanti ada peningkatan ada 2 Tower itu berarti yang memang difungsikan apabila nantinya ada pasien lagi ya kalau per tanggal 1 Januari nanti tinggal 1 Tower Mas Bram di Tower 6 di mana tadi saya katakan 1.650 kamar ya tempat tidur maksud saya dan di situ fasilitasnya juga masih sangat memadai di mana ada ruang gawat darurat kemudian ada ICU maupun HCU yang tersedia di samping ruang-ruang perawatan yang berada di Tower 6 ini Oke baik, Pak Ari ini kan juga terbuka peluang ada peningkatan lagi di awal tahun nanti setelah libur panjang terjadi ini libur Nataru sebetulnya apakah memang pihak Wismata juga sudah diberikan antisipasi terhadap nakesnya, obat-obatannya, ruangnya yang tadi Anda sebutkan tadi apakah memang sudah mengantisipasi hal tersebut? Ya tentu saja kita berdasarkan data bahwa sejak bulan April 2002 hingga Desember ini rasio keterisian tempat tidur di rumah sakit darurat Wisma Atlet ini kurang dari 5% dan jumlah itu terus menurun di mana dalam 2 minggu terakhir ini hanya ada 21 pasien yang masuk gitu ya artinya memang tadi data juga disampaikan CNBC dalam 2 pekan terakhir ini terjadi penurunan yang cukup signifikan kayak gitu dan sampai hari ini tinggal 4 sementara di Wisma Atlet sendiri saat ini dari semula ada 2.000 petugas ya baik tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan tenaga pendukung lainnya sekarang jumlahnya juga terus dikurangi di mana saat ini yang standby, yang bersiaga itu hanya 200 di mana 171 di antaranya adalah tenaga kesehatan dan sisanya adalah tenaga pendukung dalam keseharian operasional Wisma Atlet ini masih ada atau seperti apa di sana? ya mereka ini adalah relawan yang memang kita recruit pada masa puncak terjadinya kasus terutama waktu itu di puncak Delta ya di mana waktu itu tingkat kematian harian itu bisa mencapai 2.000 jiwa per hari gitu dan sesuai dengan keadaan secara perlahan apa aktivitas juga kita kurangi karena tidak bagus juga ya kalau sebagian besar juga ideal maka saat ini tinggal 200 nah bagaimana nanti setelah ini kami sedang menyiapkan skenario untuk tetap mengoperasikan lantai tower 6 ini dengan 1.600 itu dalam periode Januari sampai Maret tentu saja kita melihat kondisinya ya kita tidak berharap akan ada lonjakan besar setelah liburan Natal dan Tahun Baru tetapi tentu saja kita tetap mengantisipasi agar keperluan perawatan, tempat perawatan ini bisa disediakan dengan 1.650 kamar rasanya ini adalah sebuah rumah sakit terbesar lah ya yang menyediakan pada saat yang sama 1.600 dari sebelumnya itu bisa mencapai 8.000 tempat tidur oke dengan adanya 1.600an kamar standby ataupun disediakan oleh pihak Wisma Atlet nantinya apabila memang 31 Desember tutup operasi RSDC Wisma Atlet skemanya untuk dapat dirawat inap di RSDC akan seperti apa? apakah memang ada yang berubah Pak Erie? ya saya sedikit koreksi ya bukan 1.650 kamar tetapi tempat tidur maksud saya tadi selamat menikmati